Baik, kali ini saya akan sharing mengenai apa yang disebut dengan jenis data penelitian. Nah, saya besarkan ya. Kita lihat, inilah yang ingin saya terangkan. Jadi, jenis data yang biasa dipakai dalam penelitian, itu adalah contohnya, ada tiga ya. Satu yang disebut dengan data time series, ya. Time series, atau bahasa Indonesia-nya deret waktu. Jadi, data ini, contohnya menceritakan bagaimana deretan data yang terjadi. Nah, contoh. Diketahui data perusahaan, ya, sebagai berikut. Yang ada datanya adalah profit, keuntungan, atau loss. Tahun 2001 inilah datanya, 2002 inilah datanya, 2003 inilah datanya, 2004 inilah datanya, 2005, dan seterusnya berurut dia. Atau, untuk contohnya lagi, ya, ini ya seperti ini, dari questioner disimpulkan motivasi kinerja dengan menggunakan, katakanlah, skala Likert. Ya, skala Likert. Ini juga disebut, ya, inilah nilai-nilainya ini diurutkan ke bawah, gini ya. Nah, masukkan, umpamanya, poinnya ini, nilainya 3, berarti dia netral. Ini 5, sangat setuju, seperti itu. Nah, itulah jenis data time series. Sekarang kita lihat, ada yang kedua disebut dengan data cross-section. Cross-sectional. Atau, data, menyilang. Menyilang. Ya, kenapa dia disebut menyilang? Contoh sebagai berikut. Di, untuk beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara, memiliki data sebagai berikut. Yaitu, ada kota, suhu rata-rata, kelembaban, curah hujan. Kota Medan. Inilah dia datanya semua untuk ketiga variabel tersebut. Kota Siantar. Inilah datanya. Nah, jadi di sini kita ketahui, Medan, Sibolga, Siantar, Balige, masing-masing, dengan indikator atau variabel yang mau kira-kira, yang mau dipakai. Inilah namanya, data cross-section, atau menyilang. Yang ketiga, ada yang disebut dengan, ada yang disebut dengan data panel. Data panel merupakan gabungan dari time series dan cross-section. Contohnya, kita ingin mengetahui keuntungan ataupun kerugian dari beberapa perusahaan yang mendaftarkan dirinya di bursa efek. Katakanlah, perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Tentunya, banyak perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Dan setiap tahun, perusahaan tersebut mengeluarkan laporan keuangannya. Kemudian, laporan keuangannya kita analisis, sehingga kita ingin mengetahui berapa profitnya, berapa kerugiannya. Umpamanya, contohnya. Kita lihat, satu perusahaan, tahun. Kita mau meneliti, ya, 2001 sampai 2003 lah katakannya, atau 2004 nih ya, contohnya. Perusahaan ABC, profitnya segini. 2004, segini profitnya. Perusahaan XYZ, 2001 ini profit, ini lossnya. 2004, inilah profit, ini lossnya. Dan seterusnya. Jadi, kalau kita mau mengambil data 30 perusahaan, dia tentunya kita lihat, berbeda datanya. Setiap tahun ada dia muncul. Nah, PT ADE, inilah dia, datanya, profit, lossnya. 2004, inilah datanya. Dan seterusnya. Jadi, secara sederhana, bisa kita lihatlah, inilah ya, yang ini tadi disebut dengan data time series. yang ini tadi disebut dengan data cross-section. Yang ini disebut dengan data panel. Barangkali sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.